Gue bakal jelasin gimana caranya kita bisa ningkatin penjualan 10 kali lipat misalnya dari 100 juta jadi 1 miliar per bulan. Gue juga mau jelasin ke temen-temen supaya jangan terjebak dengan eforia digital marketing soalnya berdasarkan observasi gue, jauh lebih banyak orang yang boncos dan rugi setelah melakukan digital marketing dibandingkan yang untung. Dan ini lucu kan? Padahal semua orang bilang harus gue digital, kalau nggak kita bisa mati. Pada faktanya, kok lebih banyak yang rugi? Makanya gue mau sharing 3 ini supaya aktivitas marketing kita bisa lebih tepat. Pertama, itu adalah customer journey. Dan kedua, itu adalah sales funnel. Dan terakhir, gue bakal sharing gimana caranya supaya kita tidak salah gunakan digital marketing. Nah, jangan lupa buat like dan subscribe. Gue tau kesannya itu simple, tapi setiap dukungan yang kalian kasih itu sangat membantu supaya channel ini bisa terus bertumbuh. Let's go! Yang pertama yang kita harus pahami itu adalah customer journey. Semua bisnis itu memiliki customer journey yang berbeda-beda dan juga keunikan sendiri-sendiri. Contoh, kalau misalnya untuk restoran, customer journey-nya itu dari word of mouth atau pada saling ngobrol antara keluarga atau temen kalau misalnya makanannya enak atau dari influencer saat kita lagi nge-scrolling-scrolling di Instagram atau TikTok atau bisa aja kita juga nge-Google. Misalnya, restoran padang di SCBD. Itu adalah awal mulanya customer journey. Gue kasih satu contoh lagi supaya kebayang. Pakai salah satu bisnis gue, Sewa Kantor Sibiri.com. Bisnisnya ini intinya untuk membantu perusahaan mencari gedung perkantoran yang terbaik khusus di office building aja ya. Buat Sewa Kantor Sibiri, customer journey kita itu dimulai dari mencari tahu titik awal perusahaan mulai nyari gedung perkantoran. Siapa yang bakal nyari? Jem berapa? Pakai device apa? Handphone? Atau desktop? Dan kalau misalnya kita bisa paham customer kita itu datang dari mana, kita baru bisa mikirin strategi marketing yang tepat. Contoh di kita, misalnya yang nyari kebutuhan Sewa Kantor itu perusahaan seperti China Southern Airlines, Hyundai Construction Equipment, dan juga Mendem yang menjualan produk seperti Gatsby dan juga Pixie. Siapa sih orang yang bakal nyari? Di sini kita benar-benar harus tahu. Jawabannya adalah HRD, Sekretaris, GA, atau Finance. Dan kalau misalnya perusahaannya itu masih relatif kecil, direkturnya sendiri, udah coba lima orang ini aja. Supaya aktivitas marketing kita itu efektif, ya kita harus mikirin aktivitas yang cocok untuk customer journey kita. Misalnya kalau misalnya gue minta marketing pergi ke mall-mall, sebar-sebarin brosur di hari libur, ya itu nggak mungkin efektif. Kan Sekretaris HRGE Finance kemungkinan besar nggak mungkin mikirin gituan di hari libur. Atau kalau misalnya gue genjotin pemasaran di Instagram, itu juga nggak bakal efektif. Soalnya pencarian gedung perkantoran itu dilakukan jam 8.30 pagi sampai 5.30 sore, dari hari Senin sampai hari Jumat, dan mereka baru nyari saat mereka di kantor menggunakan komputer, bukan pakai handphone. Makanya krusial buat kita paham apa sih customer journey dari produk yang kita jual. Karena kalau misalnya kita tidak bisa memposisikan diri di sisi customer, marketing campaign kita itu pasti tidak tepat. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah tahu customer journey, kita sekarang harus paham fundamental marketing funnel. Marketing funnel itu gue bagi lima. Ketiga itu adalah awareness, kode itu adalah visit, ketiga itu adalah inquiry, keempat itu adalah deal, dan terakhir itu adalah advocacy. Apapun yang kita jual, kita pasti harus melewati funnel ini. Awareness itu adalah tahapan di mana customer mengenal tentang brand atau produk kita. Dan ini bisa lewat apapun ya. Bisa lewat Instagram saat meng-endorse influencer, bisa pasang billboard, bisa melewati YouTube, itinya supaya customer tahu bahwa kita ini eksis dan produk apa yang kita tawarkan. Mereka belum tentu beli, mereka belum tentu tertarik, tapi mereka aware, atau mereka tahu, dan pernah dengar nama perusahaan kita. Step kedua itu adalah visit. Visit ini bisa macam-macam ya. Bisa visit cabang offline, kiosk, atau ruko kita, atau bahkan visit secara virtual. Misalnya website, Instagram perusahaan, atau halaman Tokopedia kita, itu pun termasuk visit. Dan ini makanya, buat perusahaan yang customer jernihnya itu bakal melewati Instagram, misalnya property agent, atau arsitek, penting banget supaya halaman Instagram kita, itu rapi. Soalnya kalau misalnya Instagram kita itu acak-acakan, itu sama aja, kayak misalnya kita pergi ke iBox, tapi tempatnya itu nggak karu-karuan, berantakan semua. Step ketiga, itu adalah inquiry. Maksudnya, orang yang tanya-tanya mengenai produk kita, minta in price list, atau intinya, calon customer yang udah meluangkan effort untuk tanya sales kita di toko, atau chat sama kita di WhatsApp, live chat, atau bahkan telpon. Step keempat adalah deal. Deal ini bagus ya, artinya transaksinya udah terjadi, dan kita udah mendapatkan cuan. Dan ini banyak kesalahan orang ya, soalnya banyak orang yang pikir, kalau misalnya udah transaksi, itu artinya udah kelar. Sebenernya belum ya, karena kita harus memastikan, bahwa customer-customer kita, itu happy dengan produk yang kita jual, agar dia bisa mendorong advocacy. Soalnya jarang sekali perusahaan itu yang bisa hidup, cuman gara-gara transaksi pertama kali. Perusahaan itu baru bisa tambah besar dengan advocacy, alias klien-klien yang happy, sehingga mereka bisa merekomendasikan kita ke orang lain tentang produk-produk yang kita jual. Dan kalau misalnya orang udah bisa merekomendasikan kita, otomatis dia juga mempunyai potensi yang tinggi untuk menjadi repeat customer. Nah, jadinya udah jelas nih. Untuk kita bisa meningkatkan penjualan, misalnya dari 100 juta ke 1 miliar, variablenya cuma ada dua. Pertama, kita harus gedein awareness, dan dengan naiknya jumlah awareness, otomatis mengerucut ke visit, inquiry, deal, dan juga advocacy. Itu akan meningkat. Kedua, kita gedein probabilitas untuk masing-masing funnel supaya bisa pindah ke tahap selanjutnya. Dan ini juga menjadi alasan kenapa sering banget orang itu mengalami kerugian saat mereka melakukan digital marketing. Banyak banget yang bilang, kalau misalnya nggak beradaptasi, itu pasti bakal mati. Dan harus coba untuk melakukan digital marketing. Minimal dipertimbangin deh. Dan sampai tahap itu, gue sangat-sangat setuju. Tapi setelah kalian pahamin customer journey, dan kalian paham tentang sales funnel, kalian juga bakal sadar, kalau misalnya tidak semua digital marketing, itu cocok untuk usaha kalian. Tadi gue udah kasih contoh, di sewakantorsibri.com, sangat jarang kalian tuh nyari gedung perkantoran melalui Instagram. Kebanyakan nyarinya itu di kantor. Abis disuruh bos, mereka ketik, sewa kantor di central business district. Makanya kita fokusnya di situ. Pastiin, kita itu halaman satu, atau bahkan ranking satu, untuk kata-kata kunci, misalnya kayak sewa kantor equity tower, sewa kantor sampun nasa gejik. Dan kita sama sekali tidak taruh effort, di Instagram, maupun di TikTok. Dan kalau misalnya kita nggak ngerti, customer journey, dan kita gelontorin biaya iklan di Instagram, yang terjadi adalah, kita buang-buang duit. Soalnya kita berusaha, untuk meng-create sebuah awareness, di platform yang salah, dan gara-gara ini salah, probabilitas untuk pindah ke funnel seterusnya, yaitu untuk mencari orang yang visit ke Instagram kita, atau bahkan ke website kita, mungkin itu sangat-sangat sedikit, dan jadinya tidak efektif. Soalnya kita salah sasaran. Ini gue kasih satu contoh lagi, misalnya untuk arsitek. Gue suka banget sama IG-nya Angkasa Architects. Minter banget main IG-nya. Dan ini gue nggak kenal dia ya, tapi gue rasa kita semua bisa belajar dari sini. Karena ini bisa dijadikan contoh, dan cara yang efektif, untuk meningkatkan awareness, dan juga untuk meningkatkan probabilitas, untuk masing-masing funnel, bisa ke tahap selanjutnya. Contoh, gara-gara proyek yang diambil sama Angkasa ini adalah proyek-proyek yang high-end, otomatis proyek yang dikerjakan itu bisa jadi impian banyak orang. Jadi masuk akal untuk mereka meng-upload portfolio-portfolio mereka, dan juga progress-progress dan juga rendering-nya, soalnya itu berpotensi untuk mendapatkan follower base yang banyak, untuk tingkatin awareness. Dan gara-gara mereka itu sangat serius ngejaga halaman Instagram-nya, IG-nya mereka itu jadinya rapih banget, dan otomatis orang yang datang itu jadinya lebih sering. Soalnya orang itu suka sama apa yang disajikan sama mereka. Lalu gara-gara banyak yang visit, inquiry itu nambah, kan sebuah deal-nya itu nambah. Dan kalau misalnya customer-customernya happy, atau bahkan followers itu ngeliat bahwa hasilnya itu bagus, itu akan menimbulkan sebuah advocacy, supaya calon-calon customer lainnya itu bisa deal juga, dan word of mouth-nya itu bakal terus bertumbuh. Gue akhiri dengan contoh yang nggak masuk akal. Misalnya, kalian ini adalah distributor. Misalnya distributor kecil untuk barang-barang yang dikenal banyak orang, laptop Dell misalnya, atau Lenovo, atau bahkan misalnya Apple. Kan ada banyak orang tuh yang jualan di Tokopedia. Menurut gue, sangat tidak masuk akal untuk distributor yang relatif kecil jualan undifferentiated products untuk jualan di website. Undifferentiated products itu maksudnya, kalau misalnya gue beli Macbook R di iBox, Tokopedia, atau di mall, gue yakin gue pasti bakal dapet barang yang sama. Tidak ada peribadaannya antara gue beli dari kompetitor A atau kompetitor B. Artinya, customer itu cuma mau harga yang termurah asalkan udah percaya. Dan buat bisnis yang seperti ini, untuk kebanyakan distributor yang bukan pemain yang sangat besar, tidak masuk akal untuk investasi di website. Soalnya apa yang terjadi? Kita bikin website mahal-mahal, habis itu kita genjot iklan, dan lakukan effort supaya website kita itu di halaman 1. Tapi gara-gara kita itu udah keluar biaya puluhan juta per bulan, harga jual kita otomatis jadinya lebih mahal. Dan akhirnya, customer datang ke kita itu cuma buat baca-baca, belajar-belajar, banding-bandingin, tapi customer malah beli Macbook R-nya dari toko lain yang lebih murah, karena produk kita adalah produk yang undifferentiated. Semoga video ini bisa membantu kalian ya. Kalian bener-bener tahu nggak sih, customer journey usaha kalian? Gimana sih mereka bisa tahu tentang produk kalian? Gimana mereka bisa visit toko offline atau toko online kalian? Memahami customer journey, sales funnel, dan juga bisa tahu mana aktivitas digital marketing yang paling cocok, bakal bisa bikin penjualan kalian numbuh 10 kali lipat. Ini adalah salah satu video pertama gue, tapi kalau misalnya kalian mau tahu cara gue membangun bisnis sewa kantor sendiri dari awal, kalian bisa klik di sini. Dan kalau misalnya kalian mau tahu, 4 tahap untuk membangun bisnis, kalian juga bisa klik di sini. Thank you, and I will see you guys again in the next video. I will see you guys again in the next video. I will see you guys again in the next video. I will see you guys again in the next video. I will see you guys again in the next video. Terima kasih.